Bisa kita lihat Ini penjagaan dari pihak Keamanan, sangat kertat sekali Untuk mensterilkan Kota Mekah Dari orang luar ya Dari orang luar Mekah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya Masawi Kali ini saya ditemani oleh Asari Channel Dan di sore hari ini saya akan melihat Bagaimana suasana kota Mekah Yang sebentar lagi ini sudah memasuki Pelaksanaan ibadah haji Dan Ternyata Mendekati pelaksanaan ibadah haji ini Kota Mekah semakin dijaga ketat Oleh aparat keamanannya Dari askari ataupun dari polisi Kita lihat Kebetulan saya ini berada di wilayah Pegunungan Yang mendekati dengan Arafah Ini perumahan yang Dijadilah dari atas Di depan sana itu Masjidil Haram Coba saya zoom Nah Nah itu Masjidil Haram Jaran dari sini kurang lebih Kita 12 kilo Kemudian di depan itu Di jalan raya Coba saya zoom Nah itu sudah Banyak sekali Pemeriksaan Checkpoint Itu karena jalur itu Menuju ke Arafah Dimana Arafah adalah Salah satu tempat dimana Jemaah haji melaksanakan Inti daripada Yukun haji yaitu Maka dari itu Ini sudah mendekati Memasuki Bulan haji ini Kota Mekah Semakin ketat Oke untuk selanjutnya Saya bersama Azani Nanti akan Melihat saja langsung Ke jalan rayanya Karena banyak sekali Kita temukan adalah Bira keamanan Dan Perlu diketahui Bahwa Saat ini Tempat-tempat Situs-situs suci Pelaksanaan ibadah haji Seperti Masyaril Haram Armenah Arafah Mustalifah Dan Mina Itu sudah Disterilkan ya Tidak boleh Digunakan Apapun Kegiatannya Di dalamnya Jadi orang yang Memasuki Kawasan-kawasan tersebut Kalau tidak Menggunakan surat Maka Orang tersebut Akan dikenai Sanksi denda Yaitu 10.000 real Atau 2.700 dolar Amerika Atau setara Dengan Hampir 40 juta Dan itu Nanti berulang kali Kita Didenda satu kali Kita masuk lagi Ke wilayah yang lain Didenda lagi Berarti dua kali lipat Nah itu Maka dari itu Ini sangat bahaya Sekali bagi WNI Yang ada di kota Mekah Jangan Coba-coba Memasuki Tempat-tempat Pelaksanaan Ibadah haji Armina Ataupun Masjidil Haram Tanpa Menggunakan Surat Izin Atau Tasreh Apalagi Berangkat haji Tanpa Tasreh Itu lebih Parah lagi Dendanya Hati-hati Jadi Tahun ini Tahun ini Jangan coba-coba Berangkat haji Koboy Karena Tentu saja Tahun ini Penjagaannya sangat Ketat Dan Diancam Akan Didenda Kalau Melaksanakan Ibadah haji Tanpa Melalui Mu'asasha Atau Menggunakan Tasreh Oke Langsung saja Kita Pakai mobil Untuk Mengelilingi Kota Mekah Dan Kebetulan Hari ini Tadi mulai pagi Masya Allah Hari ini Hari malam Jum'ah Besok Hari Jum'ah Kota Mekah Mulai pagi Mendung Sore hari ini Sudah Ada Rintik-rintik Grimis Tadi itu Mudah-mudahan Besok hari Jum'ah Itu Akan terjadi Hujan Biasanya Seperti itu Kota Mekah Ketika menjelang Pelaksanaan Ibadah haji Diguyur hujan Biasanya Seperti itu Oke Saya akan Mengelilingi Wilayah Kota Mekah Yang saat ini Sedang Dijaga ketat Oleh Pihak keamanan Dari Kepulisan Ataupun Dari Tentara Karena Kota Mekah Itu sendiri Disterilkan Dari orang-orang Luar Di perbatasan Pun Perbatasan Memasuki Kota Mekah Jika Dijaga Sangat ketat Jadi Orang-orang Keluar dari Luar Mekah Tidak Dipebolehkan Memasuki Mekah Tanpa Ada Keperluan Menggunakan Surat Dijing Jalurnya Jalurnya Keren Ini Tidak sudah gerimis rintik-rintik dan mendung sudah mulai tebal ini di atas insya Allah mudah-mudahan nanti akan beres di depan itu sudah jalan raya hal gaya ini ini menuju ke Arafah Arafah sebelah kiri ini sudah banyak penjagaan bisa kita lihat penjagaan dari pihak keamanan sangat tertat sekali untuk mensterilkan kota Mekah dari orang luar ya dari orang luar Mekah ya wah wah bisa kita lihat ini sudah gerimis ini di depan itu sepanjang jalur ini sudah kelihatan dari pihak keamanan lampu mobil-mobil polisi banyak banget ini Alhamdulillahirrahmanirrahim sore hari ini juga hujan ini hujan rintik-rintik ini inilah suasananya kota Mekah di sore hari ini ini sudah mendekati pelaksanaan ibadah haji sepanjang jalur ini kota Mekah ini menuju Masjidil Haram ataupun menuju Arafah banyak petugas keamanan maka dari itu pesan saya jangan coba-coba para WNI khususnya memasuki kawasan-kawasan yang untuk pelaksanaan ibadah haji Armina, Arafah, Masjidil Fahmina dan sekaligus Masjidil Haram kalau tanpa mempunyai stasar jangan coba-coba masuk akan kena denda ini sudah mau tap-tis ini sudah mau tap-tis ada tap-tis? ada tap-tis? jadi pada intinya kota Mekah ini semakin dijaga petat ya oleh dari pihak kepolisian ataupun dari tentara karena untuk mengantisipasi kota Mekah dimasuki dari orang luar orang luar Mekah sehingga kota Mekah benar-benar steril ya dari virus Corona ya untuk persiapan cab-tis ini ini nanti di depan tuh kayaknya ada tap-tis di depan ini sudah ada pemeriksaan sudah macet inilah sebagai bukti utama Mekah dijaga ketat sekarang ini dijaga ketat dari pihak kepolisian jadi ini harus melalui pemeriksaan ini ini pemeriksaan yang ketat banget ini ini keluarnya kan? nah ini taptis pemeriksaan cek koin jadi kalau orang penduduk luar Mekah ini sangat berbahaya banget ini ini beradaan cek koin ini jadi keecuat ini jadi keecuat koko tapi ya ini koko ini ini beradaan cek koin ini yang kekezuat kaya ini menuju ke Arafah, ketatnya seperti ini pemeriksaannya kita setirahat aja dulu kita berhenti aja karena ini ketat ini kita akan berhenti di sini di pop aja lah untuk menghindari cek poin kita sambil beli minuman dulu di salah satu supermarket yang di jalur Arafah ini ini salah satu supermarket yang biasanya jamaah haji atau umroh yang jatuh struktur City itu akan berhenti di sini untuk membeli minuman oh my god jadi sore hari ini suasananya kuta makai itu masih di luar jadi sore hari ini suasananya kuta makai itu masih di luar mendung bisa kita lihat ini mendungnya barakallah mudah-mudahan nanti malam itu menjadi hujan yang berkah sehingga kota Mekah itu bersih-bersihin oleh air hujan oleh Allah subhanahu wa ta'ala oke itulah tadi saya melihat bagaimana suasana kota Mekah yang ini sudah mendekati pelaksanaan Pak Haji pada intinya saat ini kota Mekah sudah dijaga ketat oleh aparat keamanan yang dari luar Mekah sudah tidak berbolehkan masuk ke sini dan yang ada di dalam kota Mekah itu sendiri tidak boleh memuasuki kawasan-kawasan yang dipakai untuk pelaksanaan ibadah di sekian tayang kali ini mudah-mudahan bisa memberikan rasa manfaat untuk para pemirsa semuanya jangan lupa apabila kalian suka dengan ini silahkan share ke media sosial berikutnya dan lain-lain jangan lupa memberikan channelnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh